What's up basketball fans, bagaimana gue Roky Padilla dan hari ini gue ada game highlights dari pertandingan pertamanya Plita Jaya yang diwakilkan oleh pemain tim nasional Indonesia Nah mereka hari ini di FIBA Asia Champions Cup Siaba Qualifier mengalahkan tim dari Malaysia Red Baron dengan skor 83-63 Dan sebelum kita ke highlights kali ini gue mau ngomongin sedikit aja tentang pertandingan tadi Sedikit slow start dari Plita Jaya hari ini tapi itu wajar Dan ada beberapa turnover juga di bawah pertama karena minim sekali latihan barengnya dengan pemain asing Dan juga ini hanya persiapannya cuma 2 minggu jadi itu wajar banget sih tadi terjadi di first game atau first half Tapi di bawah kedua mereka akhirnya bisa lebih comfortable main satu sama lain Lebih sabar juga di offense jadi akhirnya mereka bisa unggul jauh dari Red Baron Dan pemain yang paling menonjol hari ini jelas adalah Adrian Forbes yang mencetak 21 poin dan juga 14 rebound Adrian tadi gue bilang offensively sebenernya bisa lebih banyak lagi tuh kalau dia mau main lebih maruk Tapi kayaknya tadi masih ingin main sebagai tim player kalau gue bilang Jadi dia tetap bagus gue bilang paling menonjol hari ini Lalu disusul oleh Arki Wisnu yang mencetak 14 poin Arki juga setelah baru juara di IBL tapi tadi kita lihat kontribusinya masih banyak sekali Dan dia adalah pemain lokal yang gue bilang mainnya paling bagus hari ini Dan ada Jalil Roberts menyusul setelah itu dengan 11 poin dan 17 rebounds Banyak yang bilang hari ini kecewa dengan penampilannya Jalil Roberts Kalau gue bilang sih tadi mainnya oke cuma dengan offensenya dia kayak Seperti kita ketahui emang senjatanya dia bukan offense Senjatanya dia adalah defense dengan panjang tangannya dia Jadi bloksnya gue bilang walaupun gak ada bloks tapi maksud gue alternate shot lawan tuh bagus banget tadi Dan juga dia ada 17 rebounds Jadi kita tunggu aja di pertanyaan berikutnya nanti bagaimana Jadi kita jangan judge dulu baru satu pertandingan Dan gue juga lebih sebenarnya sih pengen ngomong ya Kalau lawannya kan sedikit kurang bagus ya di dua pertandingan ini Jadi gue penasaran nanti pas dia ketemu Omono Vampire Soalnya kan orang kalau gamenya lawannya kurang bagus dia suka ke bawah ya Jadi gue penasarannya sih jadi jangan di judge dulu baru satu pertandingan Kita lihat aja nanti di pertanyaan berikut-berikutnya gimana Jalil Roberts Lalu ada Andakara Prastawa dan juga Javarius Prawiro Yang mencetak double digit point juga dengan 10 point masing-masing Dan gak panjang lebar lagi gue ngomong Kita langsung aja kita lihat highlights dari pertandingan hari ini Jalil Roberts 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 untuk subscribe bagi belum subscribe and thank you guys for watching I'll see you guys next video peace